hai oke teman-teman dan sahabat gisprin semuanya video kali ini cara tes power supply tanpa menggunakan motherboard atau mubu tanpa dipasang di PC atau komputer ya di sini ada tiga power supply yang akan saya tes atau saya cek masih hidup atau sudah mati ini caranya teman-teman persiapkan ya kabel seperti ini untuk jemper nantinya ini oke kita mulai ya di sini teman-teman cari yang colokan seperti ini soket ya seperti ini ya ini cari yang warna hijau sama hitam ya ini hijau seperti ini sama hitam yang di sampingnya juga boleh ini biasanya posisinya itu di nomor empat yang hijau ya ini satu dua tiga empat satu dua tiga empat ya ini nomor empat sama nomor tiga ini nomor tiga hitam nomor empat hijau ini kita jemper ya Hai jempernya seperti ini kita masukkan nomor tiga sama nomor empat satu dua tiga ini tiga tiga sama nomor empat Hai nah seperti ini kita tes ya apakah masih hidup atau tidak ini nah ini nyala ya ini kipasnya mutar ini nyala ini artinya jika ini jempernya dilepas seperti ini ini kalau di colok seperti ini enggak bakalan hidup ya nah ini enggak hidup Hai nah cara ngetesnya seperti tadi ah di jemper yang warna hijau dan warna hitam ini Oke kita tes tes power supply yang satunya Hai nah ini Hai cari warna hijau sama warna hitam ini warna hijau ya ini warna hijau ada di posisi nomor empat sama ya 1234 ada diri nomor empat jadi caranya sama seperti tadi Hai jemper seperti ini nomor tiga sama nomor empat ya seperti ini hai 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 oke kita cek eh 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 ni droiteир luigi 7 8 ok ya nah ini tidak mutar nah ini artinya power supply ini sudah mati ya sudah tidak nyala lagi ini sudah di jumper seperti ini tapi tidak nyala ini kalau seperti ini power supply ini sudah tidak mau nyala lagi berarti mati ya oke kita tes yang satu lagi kita cari warna hijau sama hitam ini posisinya sama ya ada di nomor 4 kita jumper seperti ini nah ini mutar ya teman-teman ini artinya power supply nya masih hidup nah oke gitu saja cara mengetesnya atau cara cek power supply sudah mati atau masih nyala semoga video ini bermanfaat jangan lupa tombol subscribe like dan share terima kasih terima kasih